Warga desa Bandung Rejo, Demak, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan jasad pria yang tergantung di Kebun Bambu dan jasad anak perempuan yang terikat pelepah pisang tidak jauh dari rumahnya. Namun belum diketahui apakah keduanya bunuh diri atau merupakan korban pembunuhan. Aparat Polres Demak melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan dua jasad di Kebun Bambu, Desa Bandung Rejo, Demak, Jawa Tengah. Saat ditemukan, kondisi jasad pria tergantung tali di pohon bambu dan satu jasad anak perempuan tergeletak dengan kaki tangan terikat pelepah pisang. Jasad pria ini diketahui bernama Bambang Edi Purwanto dan anaknya bernama Kori yang masih berusia 8 tahun. Selain menyita seutas tali, polisi juga mendapati luka bekas cekikan di leher korban anak perempuan. Tergeletak kayak orang jenayah kayak orang mayat. Posisi di tali ini itu ya Pak? Terikat? Terikat. Kaki tangan? Kaki tangan? Kaki tangan? Sudah gini, tapi pakai ikatan tali dibok ini Pak. Kalau posisi bapaknya itu? Posisi tak segini lantung itu, tapi... Lantunya seorang naki yang lantung diri di belakang rumah di pohon bambu. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak jauh dari TKP gantung diri ditemukan seorang anak perempuan yang juga merupakan anak karun dari urban yang gantung diri juga telah meninggal dunia. Dan lokasinya tidak jauh dari TKP ditemukannya gantung diri. Polisi masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil autopsi jasad untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Apakah dibunuh atau bunuh diri? Dan dari keterangan beberapa saksi diketahui ada persoalan keluarga yang tengah dialami korban. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, AY News melaporkan.